baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di virdaus channel oke kali ini saya akan mengganti pompa oli di motor C100 series ya tanpa membongkar blok kopling jadi kita cukup dari sebelah kiri saja kita gunakan pahat ya seperti ini obeng yang tajam kita pahat dengan tujuan supaya karet gigi pompa oli nya terlepas ya karena gigi pompa oli sebenarnya bagian tengahnya terbuat dari karet kita bisa cabut seperti ini jadi tidak perlu membongkar kopling ya lebih cepat dan lebih hemat setelah kita lepas seperti ini ini tinggal kita copot dengan obeng ya tang ya kita tahan sebelahnya dengan kunci inggris atau ragung lalu kita puter dengan tang ya kita tahan seperti ini yang sebelah kita tinggal puter ke kiri nah terlepas ya udah sekali tapi ingat untuk pemasangannya kita harus memotong sekitar 4 ml ya kita tandai kita masukkan bautnya dulu biar beratnya tidak rusak lalu kita gerinda ya kita gerinda sekitar 4 ml kalau tidak dipotong nanti kita tidak bisa memasukkan gigi pompa oli nya ya karena posisinya sempit dan jangan khawatir gigi pompa oli tetap kenceng dan tidak akan terlepas kita potong dengan gerinda seperti ini sebelum dipotong jangan lupa dimasukin mur ya supaya nanti gerabnya tetap bagus dan ini sebelum dipasang kita kasih supaya obengnya bisa masuk ya seperti ini untuk menahan nantinya kita gergaji nah ini yang bagian jenongnya ada di dalam ya jangan lupa ini yang tidak jenong di luar seperti ini pemasangannya jadi yang tinggi di dalam ya jangan terbalik kalau yang tinggi di luar nanti posisi gigi sentrik dan gigi pompa oli nya tidak center karena asnya tadi kita bikin ini ya pakai gergaji jadi kita bisa menahan seperti ini as deratnya bisa kita tahan dan lebih mudah ya memasukkannya seperti ini dan langsung saja kita ganti dengan yang baru ini punya Revo ya Revo yang lama sama legenda sama ini ada tandanya ya kita pasang di sisi sebelah luar yang ada tandanya nah kita lihat ini kita samakan dengan yang lama kita ukur yang lama udah molar ya kita harus setengah senti atau 4 mili ya untuk memasukkannya kita ikat pakai tali rafia begini kita masukkan untuk mempermudah ya karena di motor ini sempit sekali dengan tali rafia atau dengan kabel bekas juga bisa kita tarik saja seperti ini jadi lebih enak ya tangannya tidak pocel-pocel setelah itu kita pasang roll dinginnya yang kecil yang ditensioner dan ini yang besar yang ada di block piston ya kita masukkan dari sisi sebelah depan seperti ini dan kita pasang bautnya ya baut rollnya kita tahan dari kanan kiri seperti ini kita paskan lubangnya lalu kita masukkan sudah sekali oke tinggal kita kencangkan ya setelah itu kita pasang gigi timingnya ini posisi kru pasunya sudah top ya jadi sudah saya topkan posisi sebelahnya lurus di sekitar rangka jam 9 ini kurang satu mata ya kurang naik kita paskan nanti kita cek ulang lagi setelah blocknya dipasang ini kita pasang sementara kira-kira seperti ini dulu lanjut kita kencangkan ya jangan terlalu kencang dulu dan ini tensionernya setutnya ini ini sudah bocor ya di bagian pelor jadi kita ganti nah ini yang lama ya karutnya juga sudah patah kita pasang yang baru ini yang baru jadi cara kerjanya dia dengan sebenarnya pernya itu cuma untuk membantu saja ya yang mutrak adalah dari oli jadi cara kerjanya hidrolis ya dia menggunakan oli pernya cuma bekerja sekitar 30% dan yang sekitar 70% itu dari tekanan oli ya yang masuk ke hidrolis nanti kita masukkan oli ya dari celah-celah sulimnya kita tekan-tekan kita tekan-tekan ya sebelum ada olinya begini ya naik turun nah kita masukkan oli dari sulimnya kita tekan-tekan begini nanti setelah olinya masuk ke dalam dia akan menekan ke atas ya tidak berbalik ke bawah lagi mengeras gitu kalau yang lama tadi walaupun ada oli dia tetap naik turun tetap ringan berarti dia ada kebocoran di pelor ya di dalamnya ada pelor nah ini udah mengeras karena ini yang baru ya udah mengeras menekan nah udah bagus nah ini tandanya bekerja sempurna ya ini yang lama ya yang udah rusak nah ini pelornya udah ada kebocoran udah haus kita ganti yang baru ini sering terjadi ya di motor C100 series atau di yang sistem roll ketengnya seperti inilah di Supra 125 Fi juga seperti ini ya sistemnya level absolute kita cek lagi topnya ini udah tinggal kita pasang penutupnya jangan lupa kalau memang sealnya rusak seal magnetnya diganti sekalian ya biar tidak dua kali kerja nanti kalau saya bocor atau gimana yang yang di yang dikasih hanggat hanggat hai 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 jangan dikas banget halus banget hai 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 apa kentongan saya baik-baikin plastik-plastik racing ya orang aset jembat ya selamat menikmati selamat menikmati